Gereja sekarang itu ujungnya banyak membuat orang itu capek, letih ke Tuhan. Karena gereja selalu minta dari jemaat, janji iman, apa terus, 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 terus. Akhirnya gedungnya gede-gede, jemaatnya dalemannya kropos. Sehingga rentan dan rapuh. Tuhan Yesus tidak pernah, saya gak bilang loh kalau kita besok dikasih gedung gereja nolak. Kita berbicara mengenai prioritas. Jadi kalau prioritasnya itu adalah membesarkan undang mati atau memelihara orang, kira-kira Tuhan milih yang mana? Budas Iskariot berkata, Guru, orang sebuahnya ini kita mau gimana? Wangkas kita habiskan, gak bisa ngasih makan segini. Petrus masih lebih masuk akal, Guru, buk biarin bugar sendiri-sendiri, cari parung pecelele lotek. Tuhan bilang apa? Kamu yang harus kasih. Jadi gereja itu harusnya, prioritas pertamanya adalah bagaimana jadi suatu gereja yang bisa nolong 5.000 orang.